Sementara itu musim kemarau panjang membuat tanaman sayur di kota pagar alam kekurangan asupan air. Akibatnya pertumbuhan tanaman sayuran jenis sawi tidak normal, sehingga harganya anjelok hingga 50%. Petani sayur sawi di Tanjung Payang, kota pagar alam mengeluhkan kondisi kemarau panjang tahun ini yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman sawi terlihat lebih kecil saat panen. Kuantitas panen sawi pun menurun drastis. Berkurangnya ukuran sawi juga mempengaruhi harga jual sayuran yang ditanam selama 60 hari ini anjelok di pasaran. Petani sawi Ansyori mengatakan jika biasanya dirinya menanam sayur sawi sebanyak 9 kubik dengan hasil panen mencapai 3,5 ton dalam satu kali panen, namun kali ini hanya mendapatkan 2 ton lebih. Pendapatannya pun berkurang karena harga sawi anjelok. Harga sawi saat ini hanya 3.000 rupiah. Anjelok 50% dibanding sebelumnya yang mencapai 6.000 rupiah per kilogram. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faikhman, Ainews melaporkan.